Intro Halo assalamualaikum wr. wb Alhamdulillah ketemu lagi di channel aku Di video kali ini aku mau share lagi ya Kegiatan harianku Jadi jangan bosen-bosen nontonnya Nah ini Abel mau berangkat sekolah Lagi siap-siap, ini habis mandi Jadi Abel tuh Kalo pagi Makan dulu, terus baru mandi Tapi tergantung moodnya aja sih Kalo misalnya Abel yang minta Mau mandi dulu terus makan, yaudah Yang penting bangun pagi gitu ya Tapi dia tuh Sekarang-sekarang ini lagi keseringan Makan dulu baru mandi gitu Disini Abel belum bangun ya Karena emang sengaja gak aku bangunin Biarin aja, nanti aku banguninnya Pas mau berangkat sekolah Gitu ya Karena kalo misalnya bangunnya barengan sama Abel Bayi itu kan cranky ya Jadi maunya tuh digendong dulu Sebelum berkumpul nyawanya Nah aku agak kesusahan ya Kalo sambil ngegendong Terus nyiapin bekal Abel Mandiin Abel Kasian Abelnya gitu Jadi akunya juga gak leluasa gitu Jadi yaudahlah Karena dari kemarin-kemarin tuh Udah pernah gitu kejadian kayak gitu Rempong banget Pokoknya kasian Abelnya Aku jadi gak leluasa gitu kan Nyiapin ini itunya Jadi mendingan aku bangunin Abi tuh Pas jam 7 atau setengah 8 Pokoknya pas Abelnya udah siap mau berangkat Baru deh aku bangunin Abinya pelan-pelan gitu Baru nanti dianya Cranky-cranky juga digendong juga gak masalah ya Karena udah beres gitu kan Tinggal berangkat sekolahnya Nah disini aku lagi mau bangunin Abi Abel juga lagi nunggu Tinggal pake sepatu aja Karena udah siap berangkat Disini aku bangunin Abi tuh pelan-pelan banget Biar gak rewel ya jadinya Karena kalo udah rewel tuh Nanti kemana-mana jadinya kayak gak mood gitu Makan gak mood, mandi gak mood gitu kan Jadi harus super pelan-pelan banget Kayak gini ya Abinya masih nempel banget Masih gelendotan karena Baru 10 menitan bangun tidurnya Tuh belum mau turun Tapi nanti pelan-pelan mau kok Karena kalo udah kayak gini Biasanya dia kalo udah ngelet strollernya Pasti langsung kayak excited gitu ya Nganterin kakaknya sekolah Kemarin itu ada yang tanya Mama Bel kalo misalnya ada tamu Berarti langsung masuknya ke playroom ya Ya iya dong Karena kan playroom ini kan bekas ruang tamu Dan itu adanya di depan Jadi kalo pun ada tamu Berarti masuknya lewat playroom ini Ngelewatin playroom Cuman kalo misalnya playroomnya lagi berantakan Anak-anak lagi pada main disini gitu ya Terus kalo misalnya ada tamu Itu paling masuknya lewat pintu dapur ya Jadi lewat belakang tuh lewat pintu dapur Tapi selama ini tuh jarang banget ada tamu ya Kalaupun ada tamu tuh Paling itu bukan tamu Paling itu mama sama papa aku gitu Yang main ke rumah itu paling sering Paling saudara-saudara aku itu pun jarang ya Yang paling sering main ke rumah itu mama sama papa aku ya Jadi kayak bukan tamu yang Tamu asing temen-temen aku itu jarang banget Kalaupun ada ya itu ya Yang tadi aku bilang Kalo misalnya emang lagi berantakan Playroomnya ya paling lewat belakang Cuman sampe sekarangnya itu Eh sampe sekarang ini maksudnya Sampe sekarang ini Kalaupun ada tamu kayak misalnya Pak RT atau Bu RT Atau ibu-ibu yang Tetangga-tetangga aku itu Paling duduknya di Kursi teras depan Sampai situ doang udah Kalo disuruh masuk tuh kayak gak pernah mau gitu Karena emang gak pernah lama Cuma misalnya ada keperluan kayak gitu Terus dan itu duduknya juga di teras depan aja gitu Gak pernah yang sampe masuk Jadi gak ada yang masuk banget Eh maksudnya gak ada sampe tamu yang lama-lama main gitu Gak ada sama sekali Palingnya itu yang main tuh cuma mama papa aku aja gitu ya Tiap minggu kayak gitu Jadi makanya kenapa ini ruang tamunya aku Beresin jadi playroom anak-anak Karena emang tidak berfungsi dengan baik gitu Ruang tamunya Keseringan ruang tamunya itu kosong Jadi kayak buat apa sih ada ruang tamu gitu kan Jadi yaudah mendingan kita Fungsiin untuk ruang bermain anak-anak Karena itu lebih bermanfaat jatohnya ya kan Anak-anak jadi punya ruang bermain Jadi bisa lebih bebas Belajarnya juga lebih tenang gitu kan Gak keganggu sama TV Terus juga spacenya lebih luas kayak gitu Jadi happy aja sih kalo ngeliat anak-anak Punya ruangan khusus untuk bermain Spacenya lebih luas gitu ya Nah tadi aku udah nyuci piring ya Tadi abis nganter Abel Terus lanjut pulang nyuci piring doang Karena aku gak masak Masaknya pas nganter sekolah Pas jemput pulang sekolah Abel Jadi tadi nyuci piring langsung Jemput sekolah lagi Nah ini udah nyampe rumah lagi ya Karena videonya ya begini aja Bener-bener alurnya sesuai dengan Kenyataan ya Abis nganter sekolah Abel Pulang nyuci piring Terus tadi sempet nyuci baju juga Cuman gak sempet aku rekod Karena HP aku lobet Setelah itu yaudah Main sama Abi Nyuapin Abi Mandiin Abi Terus nenin Udah jemput sekolah deh Nah ini udah selesai jemput sekolah Abel Tadi juga aku sempet beli donat Ini nitip ke temen aku Bukan nitip sih Jadi temen aku suka buka PO Bikin donat gitu Nah ini tuh donatnya enak banget Satu paknya isi enam Gak terlalu besar Cuman ukurannya untuk anak-anak Ini pas banget Dan ini tuh donatnya enak banget Lembut banget Enak banget beneran Aku nyesel cuma beli satu Karena tadi tuh aku pikirnya tuh Kayak penyobain dulu gitu loh Jadi kalo misalnya enak Nanti aku bakalan order lagi Tapi ini nyesel cuma beli satu pak aja Karena kalo tau gini tuh Mendingan beli dua ya Karena enak banget Abi aja tuh sampe doyan Karena abi itu kalo donatnya keras Dia tuh gak mau Ini tuh dia sampe minta Minta nambah lagi Enak banget Soalnya lembut banget ya Karena aku juga sebenernya Suka banget sih sama donat Tapi untuk sekarang-sekarang ini Untuk makan manis-manis Aku lagi batasin Anak-anak juga aku lagi batasin ya Ini makan donat Karena emang udah lama banget Kayaknya kita gak makan donat gitu kan Karena emang udah aku batasin gitu Jadi ini baru makan lagi nih Masya Allah Ini enak banget Sebelum masak Aku mau isi amunisi dulu ya Ngemil dulu lah Sebenernya aku udah sarapan sedikit sih pagi Jadi aku tuh tim yang ngabisin Sisa-sisa makanan anak-anak ya Karena abisan ngabel tuh biasanya Kalo sarapan suka gak abis Nah itu aku yang ngabisin Karena sayang kan Jadi emangnya sekarang ini Aku sarapan itu sedikit banget Kalaupun misalnya lagi Gak kepengen sarapan Aku cuma makan buah aja Atau minum madu aja Nanti makan-makan biasanya Aku setengah sebelah siang Kayak gitu ya Tapi kalo misalnya aku mau Lagi kepengen Misalnya makan bubur ayam Atau nasi uduk Ya aku beli aja Tapi itu kalo misalnya lagi kepengen banget gitu ya Karena daerah rumahku itu Belum ada Aku belum nemuin bubur ayam yang Sampai enak banget gitu Belum Jadi aku kayak Udah lah Mendingan makan yang Gak usah yang berat-berat gitu Karena aku tuh kalo bubur ayam Kan aku Termasuk pecinta bubur ayam Jadi kalo bubur ayam yang gak enak Aku gak mau beli gitu kan Kalo nasi uduk sih Alhamdulillah disini banyak yang enak Cuman nasi uduk itu kan Kalorinya besar banget ya Jadi aku tuh ngerasa Kalo abis makan nasi uduk tuh kayak Bawaannya tuh kayak ngantuk Terus jadi kayak males Ngapa-ngapain gitu loh Kan jadi bad mood ya Kalo kayak gitu Padahal tuh pengennya beberes Atau masak gitu Makanya sekarang aku kalo pagi-pagi Selalu diduluin dengan air hangat Terus minum madu Udah abis itu Paling makan buah aja Pisang atau papaya Kalo misalnya lagi kepengen makan Misalnya perut aku lagi lapar banget Biasanya aku ya itu Ngabisin sisa-sisa makanan anak-anak ya Karena kan sayang Jadi kayak gitu ya Udah Udah Apa ya Udah jarang banget makan berat gitu Intinya Lanjut Ini aku mau goreng ikan bawal Jadi masaknya hari ini tuh Goreng ikan aja Ikan bawal Ini ikannya baru aku beli Tadi pagi di tukang sayur Ini masih fresh banget Wanginya tuh enak gitu ya Kalo ikan bawal Ini aku beli 3 ekor ya Lumayan besar-besar kok Makanya ini aku potong lagi Aku bagi 2 Itu harganya 23 ribu Ini ikan bawal laut ya Kalo bawal darat Aku kurang suka Aku lebih suka bawal laut Terus juga goreng tahu Sama bikin sambal kecap Sambal kecap cabai rawit ya Terus pake bawang merah juga Aduh ini kesukaan aku banget sih Aku juga kadang-kadang Kalo misalnya lagi Gak kepengen makan apa-apa gitu ya Makan siangnya tuh cuma telur ceplok aja Goreng tahu Kerupuk Terus bikin sambal kecap Cabai rawit kayak gini Ini tuh udah nikmat banget Masya Allah Udah gitu telurnya kayak setengah mateng gitu ya Itu enak banget deh Karena sekarang aku udah jarang sarapan Kalo di rumah ya Dulu tuh kalo sarapan tuh selalu kayak Telur ceplok nasi Terus sambal kayak gini Karena sekarang tuh udah jarang sarapan nasi Jadinya untuk makan siang Makan malam itu oke banget Kalo di rumah ya Telur ceplok Goreng tahu Sama sambal kecap Kayak gini tuh udah nikmat banget ya Kalo di rumah tuh Aku lebih sering Nyetoknya ikan ya Soalnya anak-anak tuh Kayak lebih senengnya makan ikan gitu Tapi kadang-kadang juga sop ayam sih Cuma emang lebih sering kayak Ikan bawal Ikan lele Ikan kembung gitu Paling sering ikan lele sih Cuman kan kalo lele itu Belinya harus ke pasar ya Kalo di tukang sayur itu Gak pernah ada Di warung sayur juga gak ada Harus kayak di tukang lele gitu Khusus tukang lele gitu Karena itu adanya cuma di pasar Jadi harus ke pasar gitu Nah ini aku belum ke pasar-pasar kan Jadinya Jadinya cuma beli ikan bawal aja gitu Pengen sih ke pasar Nyetok ikan lele ya Aku tuh kalo nyetok lele tuh Gak tanggung-tanggung ya Kadang-kadang sampe Sekilo lebih gitu Karena emang anak-anak suka gitu Sama lele Aku juga suka sih Soalnya dagingnya apa ya Empuk Pulen gitu ya Dagingnya tuh lembut Begitu durinya juga jarang Apalagi ikan bawal ini Durinya tuh gede-gede ya Bukan yang tipis-tipis Kayak ikan mas gitu Jujur aja Aku sampe sekarang tuh Gak pernah makan ikan mas Karena gak mau Soalnya durinya tipis-tipis banget Aku gak mau Karena aku tuh takut Durinya itu Nyangkut di tenggorokan Karena kan duri ikan mas itu Kayak tipis-tipis Terus kecil-kecil Dan udah gitu dia nempel Di dagingnya kan Kayak yaudahlah Mendingan gak usah Aku mendingan kayak Ikan nila Ikan mujair Gurame Lelek Bawal Kayak gitu aja Ikan mas aku udah nyerah duluan deh Oke masakannya udah kelar Tinggal makan siang Terus istirahat Sekian dulu ya Video aku kali ini Terima kasih yang sudah menonton Semoga terhibur Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax